Hai semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Dabur Karmitul di video kali ini Dabur Karmitul akan membuat payek kacang yang super renyah, cara membuatnya juga sangat mudah dan gampang banget ini juga sangat cocok untuk ide jualan kalian di rumah nah sebelum kalian menonton video saya lebih lanjut, pastikan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video resep-resep terbaru dari saya jangan lupa like, komen, dan subscribe nah jika kalian penasaran gimana cara membuatnya langsung aja yuk simak videonya sampai habis, terima kasih disini sudah saya siapkan untuk bumbunya, saya memakai kencur, ini kita gunakan secukupnya saja ya lalu ada garam, ketumbar, bawang putih lalu juga ada kemiri semua bahannya ini kita ulek sampai halus dulu nah untuk membuat payek kalian harus menggunakan kemiri ya supaya nanti rasa dari payeknya itu renyah ini bumbunya saya haluskan dulu nah untuk menghasilkan payek yang renyah biasanya ada yang menggunakan bumbu payek yang sudah jadi ya tapi disini nanti saya tidak menggunakan bumbu payek jadi saya cukup menggunakan kemiri supaya hasil payeknya nanti renyah ini bumbunya sudah halus sisihkan dulu lalu siapkan wadah kemudian masukkan 200 gram tepung beras atau kalian juga bisa menggunakan secukupnya saja 100 gram tepung tapioca lalu bumbu halus kita masukkan kemudian saya tambahkan daun jeruk yang sudah saya potong kecil-kecil nah disini saya tambahkan juga penyedap rasa jika kalian tidak suka dengan penyedap rasa bisa di skip ya kemudian tuangkan air untuk airnya ini kita kira-kira saja ya pokoknya untuk membuat payek itu semua bahan kita kira-kira saja kita aduk terus jadi untuk membuat payek itu takaran semua bahan dan airnya itu dikira-kira saja tidak bisa harus dipastikan seberapa ya nah ini seperti ini ya bahannya tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental jika kalian ingin menghasilkan payek yang tipis banget ini bisa ditambahkan lagi airnya lalu saya masukkan potongan kacang tanah kalian juga bisa menggunakan teri ya kemudian saya aduk nah pokoknya untuk membuat payek itu semuanya bisa kalian kira-kira saja jika kalian ingin menghasilkan yang lebih tebal ini tepungnya tidak usah terlalu encer kemudian panaskan wajan dan minyak ini saya menggunakan api besar kita panaskan dulu minyaknya sampai benar-benar panas dan wajannya nanti yang kita gunakan juga tidak lengket setelah minyaknya panas lalu tuangkan satu sendok sayur atau kalian kira-kira saja maunya seberapa besar payeknya ya ini kita letakkan di pinggiran wajannya seperti ini caranya sangat mudah dan gampang banget supaya payeknya ini cepat kering dan tidak lengket di wajan kita siram menggunakan minyaknya ya kita siram-siramkan terus lalu kita lepaskan dari wajannya nah seperti ini ya ini tidak lengket sama sekali jika kalian menggoreng payek gunakan api yang besar ya supaya minyaknya itu mudah menyerap jika minyaknya tidak panas itu nanti hasilnya kurang bagus atau minyaknya tidak menyerap nah di tahap ini kecilkan apinya sedikit saja supaya tidak mudah gosong dan maktangnya bisa sempurna selamat menikmati 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 Kita goreng lagi payaknya sampai adonannya habis. Lakukan sampai selesai ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Setelah payak kita goreng, ini hasilnya seperti ini, cantik-cantik banget. Sekarang saya akan coba gimana rasanya. Kalian perhatikan, renyah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm, renyah banget. Enak. Pokoknya ini recommended banget buat kalian coba di rumah ya, teman-teman. Cocok sekali untuk video jualan kalian di rumah juga. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video dari saya ini bermanfaat untuk kalian semua. Jika kalian suka dengan video resep-resep dari saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di kermintel kita ya. Selamat mencoba. Sampai berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.